Intro Inilah aktivitas jelang subuh di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi Ratusan ribu umat Islam dari berbagai penyuruh negeri bersujud, berzikir, hingga membaca Al-Quran di tempat yang sama Tak terkecuali Muslim Indonesia yang tahun ini sudah berniat haji Mereka berlomba mendapat barisan terdepan dari masjid yang dibangun Rasulullah ini Sebagian rela bermalam di masjid tinggal subuh demi mendapat keutamaan di tempat suci umat Islam ini Saya merasa kecil ya, merasa kecil sekali ternyata di belahan dunia yang sangat luas ini Kita bisa berkumpul disini dari semua negara, dari semua penduduk, masyarakat, semua suhu bangsa Kita berkumpul disini dan hanya satu tujuan kita yaitu kita ikhlaskan mencari ridho Allah Itu yang betul-betul buat saya dan juga kawan saya ini benar-benar satu hal yang sangat-sangat membahagiakan bisa hadir disini Yang tak ketinggalan bagi jemaah saat salat di Masjid Nabawi adalah menenggah kesegaran air zamzam Hampir di tiap sudut dalam masjid tersedia ribuan liter air zamzam Usai beribadah di masjid terbesar kedua di dunia ini Biasanya para jemaah calon haji Indonesia tak absen ke toko oleh-oleh Nah tadi kita sudah mengintip suasana subuh di Masjid Nabawi Di mana jemaah Indonesia memang sudah mulai memadati kawasan Nabawi itu sejak pukul 2 dini hari Dan selepas dari masjid tentu mereka akan langsung kembali pemodokan untuk sarapan yang sudah disediakan disana Tapi sebelum sampai hotel ini dia momen yang selalu dilakukan atau terjadi pada jemaah haji asal Indonesia Yakni berbelanja Pak, ini dari mana Pak? Dari Bajuwangi Dari Bajuwangi Ini mau belanja dulu atau apa? Ya sudah lihat-lihat Mas Lihat-lihat dulu? Tapi sudah langsung belanja atau gimana? Ya sedikit kemarin sudah Kenapa Pak? Kan masih lama perjalanan Ya sedikit-sedikit lah Kita gak kepengen, ya kalau kepengen aja Kalau gak kepengen, enggak lah Karena barangnya sama di Indonesia juga seperti ini Ini ratanya juga produk Indonesia ini Oke Tapi ada kesulitan gak sih Pak untuk komunikasi nawar-nawarnya? Oh enggak Masalahnya orang sini ini sudah pandai bahasa Indonesia Bahasa Jawa aja sudah bisa di sini Jadi kita kalau komunikasi enak sekali Ini biasanya ibunya nih yang jago nawar juga nih Kalau sejauh ini bisa nawar gak sih? Iya bisa Masalahnya dikalikan 4 ribu dulu Kita kali-kali 4 ribu Kalau ternyata di Indonesia mahal ya gak jadi beli Nawar Kata-kata gini aja Bahasa tubuh ya? Iya bahasa tubuh kadang Mariel gak boleh, gak boleh Oke baik Silahkan lanjutin lagi belanjanya atau window shoppingnya Nanti akan kita intip barang-barang apa yang biasa dibeli oleh Jemaah Salah Indonesia Kebanyakan barang belanjaan Jemaah adalah pernak-pernik alias suvenir hingga pakaian Namun sebagian Jemaah ada juga yang tidak langsung balik ke pemondokan usai salat subuh Mereka memilih menyaksikan terbukannya payung-payung besar di pelantaran masjid Momen ini pun kerap dijadikan Jemaah asal Indonesia sebagai objek selfie Hingga video call dengan keluarga di tanah air Wah kagum, indah banget Ya Allah, subhanallah Ini jadi tontonan tersendiri ya? Iya, gak bisa diungkapkan Masya Allah ya Pak ya Masya Allah Susah berkata-kata pokoknya Yang pasti? Bahagia banget Subhanallah banget sampai sini Alhamdulillah sehat selamat Ketemu sama makamnya Rasulullah Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid utama bagi umat Islam setelah Masjid Il Haram di Mekah dan Masjid Il Aqsa di Yerusalem Inilah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Kuba Dalam sejulah hadis menyebutkan, satu kali salat di Masjid Nabawi pahalanya seribu kali lebih besar dibanding salat di tempat lain kecuali Masjid Il Haram di Mekah Dede Rohali melaporkan untuk Nek Masjid Stress Mekah 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 Terima kasih.